Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan surahku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kami mengajak kita semua untuk bersatu dalam renungan pagi melalui program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk sejenak merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dulu. Selamat pagi Bapak, saat ini kami bersama bersatu dalam doa bersyukur untuk penyertaanmu atas perlindungan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami masih boleh bernafas, kami masih boleh bangun dari istirahat kami semalam dan kami masih diizinkan untuk menjalani hari-hari kami. Bapak jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu, kiranya engkau yang sucikan dan terangi hati dan pikiran kami, Juga ajarkan pada kami Tuhan untuk kami mengerti atas segala rencanamu melalui firman yang engkau bukakan pada kami pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan waktu teduh kami ini hanya ke dalam pengasihanmu, berkati dan kuasai kami dengan roh kudusmu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan satu hati pada pagi ini mengambil tema berlaku seumur hidup. Dan bacaan pada pagi hari ini akan diambilkan dari kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-34 sampai ke-36 yang akan dibacakan oleh Mbak Bertha, salah seorang jemaat prarmaja GKJ Condong Catur. Silahkan Mbak Bertha. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 10, ayat 34 sampai dengan 36 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, Terima kasih Mbak Bertha yang sudah membantu untuk membacakan firman Tuhan pagi ini, Tuhan memberkatimu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa kiranya reaksi dari Bapak Ibu atau Saudara ketika mendengar kata batal? Entah itu pertemuan penting yang dibatalkan, pernikahan yang dibatalkan, rencana studi yang batal, pemberian insentif atau penghargaan yang juga batal, atau berbagai jenis batal yang lainnya? Kalau boleh kita melihat dari kata batal ini sendiri, pasti akan mengandung berbagai hal positif dan atau negatif yang akan kita rasakan, tergantung dari sudut mana kita nanti akan melihat. Namun, di dunia ini ada satu hal yang tidak pernah batal, yaitu sabda Tuhan atau kitab suci. Ini bisa kita baca di ayat yang ke-35 dari bacaan kita pagi ini. Sabda Tuhan atau kitab suci ini tidak ada pembatalan, berlaku seumur hidup. Nah, apa yang menjadi respon atau sikap kita terhadap apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini? Hanya ada satu yang benar di antara banyak kebenaran. Tidak ada nabi yang berani berkata bahwa dirinya adalah kebenaran kecuali Yesus. Dan di kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ketika Yesus menyatakan hal ini, Yesus dianggap menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Namun, kenyataannya adalah bahwa Yesus tidak sedang menyamakan dirinya dengan Allah, tetapi memang dia adalah benar-benar Allah. Jangan pernah meragukan hal ini. Iman percaya kita mengajarkan kita untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah, adalah firman yang hidup, yang berlaku seumur hidup dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Banyak ahli agama Yahudi pada waktu itu yang mengerti atau memahami tentang Taurat. Tetapi mereka tidak paham atau bahkan mungkin menolak untuk paham karena kedegilan hati mereka. Bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia atau bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Kegagalan paham terhadap kitab suci yang dibaca membuat kita meragukan siapa Tuhan Yesus. Taurat dan kitab para nabi tidak dapat dibatalkan karena itu juga kitab suci. Dan Tuhan Yesus datang untuk menggenapi Taurat bukan untuk merombak atau meniadakan Taurat itu sendiri. Nah dari dalam kitab suci, dari alkitab kita, kitab mengenal Allah. Allah memang sulit dikenal tetapi melalui pribadi Yesus, Allah yang jauh di surga itu menjadi dekat. Allah melalui pribadi Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita. Beginilah Allah yang sejati, seperti inilah Allah yang benar, bukan seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Semakin kita mencintai sabda Tuhan, kita akan makin mengenal dan dekat dengan Allah yang benar. Dan kita akan sama-sama mengamini bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi mulai saat ini, mari kita percaya bahwa kitab suci atau alkitab adalah suara Allah sendiri. Firman yang hidup yang berlaku seumur hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur atas firmanmu pagi ini, yang boleh mengingatkan kami tentang sabda Tuhan yang tidak bisa dibatalkan, tentang Yesus yang adalah firman yang hidup. Ajarkan dan mampukan kami untuk percaya sepenuhnya kepada Engkau, yang kemudian akan tercermin dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami berusaha untuk hidup benar dan meneladan akan Engkau. Kami serahkan Tuhan hari-hari kami dan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati dan mampukan kami untuk bisa menjadi cerminan sebagai anak-anak Allah yang baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!